Intro Viral di media sosial, video aksi koboi yang dilakukan sopir mobil Pajero di Jalan Yosudarso, Sunter Jakarta Utara pada Sabtu, tanggal 26 Juni 2021. Sopir mobil Pajero tersebut diduga menganiaya seorang sopir truk kontainer dan memecahkan kaca truk menggunakan tongkat. Polisi memastikan akan segera menyelidiki kasus tersebut. Dalam keterangan video yang diunggah, dijelaskan bahwa dugaan penganiayaan dan perusahaan tersebut berawal dari mobil Pajero Sport yang berhenti mendadak. Truk kontainer yang berada tepat di belakangnya pun sontak membunyikan klakson. Pengemudi mobil tersebut kesal dan langsung memaki korban sambil membawa tongkat pemukul, lalu memecahkan kaca truk kontainer. Usai melakukan aksinya, sang pengendara langsung meninggalkan lokasi kejadian. Dikutip dari Kompas.com, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Guru Arief Darmawan mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan laporan rincin terkait peristiwa tersebut. Meski begitu, guru memastikan akan menyelidiki dugaan penganiayaan sopir dan perusahaan truk kontainer oleh seorang pengendara yang terekam dalam video tersebut. Apa yang terjadi pada Kompas? Mau lihat, apa ini? Enggak? Barang-barangnya temen-temen kelakson. Ini? Enggak, bukannya dibuka. Enggak dibukaan dibuka, tapi lecek pun tidak dibuka. Temen-temen kelakson diri, sebenarnya dia yang salah. Dia dibuka kekiri, atau saya lakson. Kalau saya bawa ikutan,ional dikannya hancur. dia ngomong apa aja mas ya kasar makin-makin gitu iya kasar aja gitu langsung mumpul ya habis mumpulin langsung kaca yang dipecahin ya awalnya pake pistol modok pake pistol awalnya habis-habis kejar kejaran baru kena kena lagi saya langsung dikumpulin sempet nembak tongkat enggak sempet nembak ya kejar-kejaran gitu karena saya takut sama pistol makanya saya kabur jadi todong sama saya dan kena muka saya gitu jadi pas kaca-kaca saya gitu makanya saya larilah kabur takut ditembak makanya kabur ya habis bikin laporan dari kapolres sama dari UBD dari rumah sakit hai 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 hai